Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara, kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo menyerang pos polisi Sabtu kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua kembali melakukan aksi teror dengan menyerang personel kepolisian di Mapolres, Yahukimo. Penyerangan dilakukan sebanyak dua kali. Serangan pertama di pos jaga Mapolres, Yahukimo, KKB melepaskan tembakan ke arah pos, namun tidak ada korban. Penyerangan kedua dilakukan saat subuh di pos Brimob di Jalan Gunung. Dalam penyerangan ini pun tidak ada korban jiwa. Jadi, kelompok kriminal bersenjata dikristiwakan penyembakan terhadap pos penjagaan Borsel Gimob itu datang pengendara surat motor memutar balik di depan Mapolres sehingga mereka melakukan penyembakan mengarah kepada pos penjagaan namun mengenai dinding Borsel. Jadi, peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kemudian, pada saat terdengar suara tembakan, kemudian mereka dan kami yang melakukan pengamalan di Borsel, langsung siapkan dan melakukan pengintian dan melakukan pelajaran. Terima kasih. selamat menikmati